Pemirsa Kuasa Hukum Basuki Cahyapurnama Tomi Sitohang meminta Majelis Hakim untuk menghadirkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan kasus Dukaan Penisahan Agama. Hal ini terkait pernyataan SBY tentang penyadapan ilegal yang dituduhkan kepada Ahok saat sidang ke-8 lalu. Dalam sidang ke-8 kasus Dukaan Penisahan Agama, maksud kami dalam sidang ke-9 minggu depan Kuasa Hukum Ahok, Tomi Sihotang akan meminta kepada Hakim untuk menghadirkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan. SBY harus menjelaskan tudingan penyadapan yang dituduhkan kepada Ahok. SBY pun diharapkan bahwa hasil penyadapan yang dimaksudkan dalam persidangan. Komisi Hotang menegaskan pihaknya tak pernah menyebut memiliki bukti transkrip hasil penyadapan yang selama ini disangkakan. Kami akan minta majelis, Hakim untuk panggil dia, bawa hasil penyadapan itu. Karena tidak ada yang ngomong penyadapan, beliau yang ngomong ada penyadapan. Dan itu menarik untuk membuat kasus ini terang-benerang. Ya kan? Saya tertarik, saya penasihat hukum dari Pak Ahok. Pengen dengar juga penyadapan apa yang dimaksud gitu. Gitu ya. Berarti dia hadir saksi nanti apa? Harus hadir. Harus hadir. Kita akan minta nanti sidang keberapa. Karena nanti sidang yang berikut. Karena dia kan sudah warga negara biasa. Dipanggil Hakim harus hadir. Kami punya kepentingan untuk mendengar keterangan dari beliau. Mudah-mudahan beliau dengar ini wawancara kita ini. Hadir Pak SBY dan jelaskan soal penyadapan.